Di tengah pandemi COVID-19, tahapan pemilihan kepala daerah terus berjalan meskipun banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Namun langkah pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada pada 9 Desember mendatang ini mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Ketua Majelis Sulama Indonesia Provinsi Gorontalo Abdurrahman Bahmid menghimbau kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada tahun 2020 hingga penyebaran COVID-19 di Indonesia tak ada lagi atau berangsur turun. Himbauan penundaan pilkada ini dilayangkan demi keselamatan dan kesehatan warga. Menolak bahaya itu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, apalagi ini terkait jiwa, apalagi ini terkait kesehatan manusia. Maka kami idealnya berpendapat pilkada ditunda sampai betul-betul pandemi ini hilang atau minimal terus melandai. Trendnya itu terus turun dan melandai. Itu idealnya. MUI Provinsi Gorontalo menilai jika pilkada akan dilanjutkan, dikhawatirkan akan menambah daftar kelas terbaru penyebaran COVID-19. Pasalnya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Selain itu, MUI Gorontalo juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada peserta pilkada jika dalam tahapan pilkada ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo